Rambu malam, pembagian zakat mal senilai 100 ribu rupiah di jalan Kalimas Nadia, Surabaya berakhir ricu. Bahkan sejumlah parat kepolisian dan TNI yang ikut amankan kegiatan, kewalahan, tenangkan warga. Pembagian zakat mal yang diberikan oleh seorang pengusaha tour and travel bernama Haji Muhammad Al-Jufri di kawasan wisata religi Sunan Ampel, Surabaya. Warga pun rela antri sejak kerabu siam untuk tambahan ongkos mudi. Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, pembagian zakat mal ini dihentikan polisi. Akibatnya, ribuan orang kecewa karena belum kebagian zakat mal. Situasi yang tidak ditunggu sampai menjelang kepuasa ternyata belum bisa dibagikan sehingga untuk pembagian kita tunda. Kita tunda, kita himpung kepada Pak Muhammad selaku yang punya hajat, kita arahkan untuk ditunda karena situasi yang tidak memungkinkan. Pembagian zakat mal ini merupakan agenda rutin tahunan si pengusaha. Berbeda dengan penyelenggaraan tahun ini, pembagian zakat di tahun-tahun sebelumnya berjalan aman dan tertib. Yuli Susanto melaporkan untuk NET.